Intro Mengajarkan nilai-nilai kebaikan kepada anak, alangkah baiknya bila dikenalkan sejak dini. Sikap baik yang diajarkan akan terekam di benak anak hingga si anak beranjak dewasa. Ada sebuah perkumpulan para perantau di Ibu Kota Jakarta, bernama Komunitas Berantau. Komunitas yang terbentuk sejak tahun 2013 ini, mengajak sesama anggotanya untuk peduli dengan sesama walaupun jauh dari kampung halaman. Anggota komunitas ini berasal dari berbagai daerah di Indonesia yang merantau ke Ibu Kota Jakarta. Uniknya, sejak awal terbentuk, hampir seluruh anggotanya masih melajang. Hingga saat ini, sebagian dari mereka sudah berkeluarga dan memiliki anak. Komunitas derantau rutin melakukan kegiatan sosial dari membuka kelas untuk anak miskin hingga berbagi kepada yang membutuhkan. Di tahun kelima, komunitas ini berdiri. Kali ini, mereka mengadakan kegiatan berbagi kebahagiaan bersama derantau junior. Jadi, alhamdulillah kita ber-23 orang ini sudah beranak pinak juga, sudah bersuami, sudah berkeluarga, sudah beristri, sudah punya anak juga. Dan kita sudah punya, namanya derantau junior, kita sekitar, kayaknya sekitar 8 bayi-bayi di bawah anak-anak derantau ini. Terus, nah akhirnya kita, kita pengen, karena kita sudah punya anak, terus kita pengen berbagi sama anak-anak yang mungkin belum beruntung gitu. Jadi, kebetulan alhamdulillah kita dapat yayasan sayap Ibu ini di tengah kota, terus anak-anaknya juga di sini memang butuh perhatian juga. Senada dengan Desi, Vanessa juga mengajak Musa buah hatinya untuk mengajarkan kebaikan kepada anaknya. Walau masih berusia 1,5 tahun, Musa tidak takut berbaur dengan teman-teman barunya di Pantiasuhan. Kita kan sudah biasa ke tempat anak-anak ya, tim piatu yang biasa aja gitu, tapi sekarang itu pengen yang spesial, dan pengen ngeliatin ke Musa juga kalau misalnya, ini loh, ada anak-anak yang mungkin berbeda dengan Musa. Jadi, dari kecil pengen, emang pengen saya suka ngajak, ketahun lalu saya juga ngajakin, sekarang juga ngajakin Musa ke tempat yang kayak gini-gini dari kecil gitu. Mengenalkan kebaikan kepada anak, sekaligus berbagi keceriaan dengan sesama, akan membuat hidup lebih bermakna.